Ada janda yang suka sampean gitu Kan dulu tenangkan dan bewa ular hayat Kita taruh dimana aja kamu Sampai kita membangun rumah Kecuali rumah yang sama pokok Kalau kata-kata itu Mungkin gak apa-apa kalau sampean gak datang saya agak mikir Itu cuma pengen tambah saudara Itu tok saja Pengen tambah sedulur Semoga kita semuanya tetap menjadi saudara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga kita semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya mau apa lagi kamu? aku 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 ada banyak ini ada banget kenapa kamu punya itu kenapa? kamu punya dendama apa? kamu punya dendama apa kamu? kamu punya salah apa? kenapa kamu gak bunuh itu kenapa? akuit hati sakit hati nah naksir itu loh naksir itu kenapa? kamu kegantengen sih karena juga ganteng ganteng enggak bagus yang nakser ini juga suka sama nih Mas Ganteng nih sakitnya ini berapa lama Ucang lama kali 2017 dulu di tempatnya Ucang tuh ya sama saya sekarang Ucang-Ucang? iya saya pernah ke sana ke Cirebon tempatnya Ucang-Ucang kapan itu? sebelum ke sini saya bulan 9 saya kan bulan 10 ke sini inap di sana tempatnya Ucang 2 hari iya kan di Selasa Lubur sana Alhamdulillah saya ke sini judulnya ke sini dia saling mendoakan saya hei ular terjemit wah haaah haaah kenapa dan aku punya ini? sakit hati kenapa? haaah 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 aku gak senang aku mati mati ini aku mati ini Buang-buang Buang buang kuning Kenapa? Kenapa buangi? Kenapa? Mau matanya itu kenapa? Gak sakit hati ini ya orang pilihannya orang pilihannya aku yang gak ken kan nampak buku pada sama pilihnya istri kan gak mau kalau istri saya saya merhabitikan gak apa-apa kamu takut sama saya kamu itu kenapa nyakit hidunya kenapa aku puas kepuasan itu namanya syaitan gak peduli rumahmu di mana rumah kamu di mana gimana gimana rumahmu rumahmu di mana dimana rumahmu rumahmu di mana kamu diikatkan sama ibu ini apa yang ditempatkan di rumah ibunya ini banyak apa aja ngomong kalau gak ngomong kamu tak potong nanti kepalamu taruh di mana aja kamu di rumahnya ini ditaruh di mana aja kamu ngomong kalau gak ngomong tak potong nanti kepala kamu di taruh di rumahnya iya 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 kalau kamu tidak mau keluar dari lapu-bipu ini tak potong-potong badan kamu nanti aku bunuh yang nyuruh aku disuruh aku juga disuruh kamu disuruh kalau kamu keluar dari tubuhnya kamu keluar dari tubuhnya kamu keluar dari tubuhnya yang nyuruh siapa yang nyuruh orang mana yang nyuruh orang mana gak boleh ngomong gak boleh ngomong ngomong sama saya gak usah takut yang nyuruh orang mana ayo ngomong sama saya orang mana yang nyuruh eh tak potong-potong lagi itu kok kamu nanti tak tak oklak-oklak lalu malah gak ngomong bismillahirrahmanirrahim asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an la muhammada rusulullah Allahumma ini dukunya sana ya tahu ya oke jangan ditarik kalau mau ditanyain ini teman-teman di mana sih pak banyakan banyakan daerah mana sih bakalan 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 arah kamsah berulang bersama berulang bangkalan benderung kediri ini punya sakitnya udah berapa lama 5 tahun ya tapi kan cuma medis terakhir keluar masuk keluar sakit ditanya lambung nanti kita kesana udah 5 tahun udah kemana-mana ini berobat ya udah udah dimandik ibu sama saya ya penting beritia karena semuanya hanya berdoa termasuk saya termasuk saya juga hanya berdoa kepada Allah intinya terus berdoa lah ya namanya berobatkan judul-judul yang penting kita terus berusaha beritia yang terbaik untuk beliau jadi saya jadi anggap 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 siapa anggap orang masjokert sudah berobat kesana indigo pengobatnya gimana bu ini gangguannya pada tanah obatnya nanti juga indari tanah yang terpenting kalau seperti ini itu dibuang dulu buhulnya kotorannya dibuang dulu nanti lalatnya itu diusir baru di pagari tidak bisa kalau hanya sekedar diusir tok lalatnya masih ada kotorannya di situ masih balik lagi nanti 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 dibuang dulu setelah itu nanti baru di pagari sudah 5 tahun sakitnya ada janda yang suka sampean kalau ceritanya gitu tahunya dari mana nanti ajak nikah kalau nikahnya kita dekat asik pendekatan main gitu tapi kita tidak tahu kalau di jangan main sama api nanti bisa terbakar sebelumnya sebelumnya belum pernah baru sekali sekarang tobat ya jangan boleh nakal bapak yang sayang sama istrinya kasih dia kecuali kalau dapat rito itu baru boleh kalau gak dapat rito jangan itu namanya doling jangan sampai kita membangun rumah yang kedua rumah yang pertama hancur kecuali rumah yang pertama kokoh baru rumah yang kedua kalau gak ada petrito jangan ya sayang ya bisa petrito tapi kalau enggak ya lebih baik yang pertama aja diperbagus itu aja dikuatkan siap tentara udah 5 tahun kasihan terus saya minta tolong tolong rukiah kesini rutin ya tiap minggu kemarin mogok mogok itu ya karena memang ada yang gak boleh kesini ini keterkiah dulu 17 kali biar total gratis kalau enggak apa-apa setiap penting saya ikut supaya total gitu dulu ya ini nangis terus bergerak-gerak ini gangguannya pada tempat jadi nanti tempatnya kita bantu dulu ya bersihkan karena ini harus hilangkan dulu secara kotorannya baru ganti terus dipakar ya enggak apa-apa sekarang monggol dirugah dulu dibantu Ustaz sayang Bismillah Allah terimaTorz